Intro Balik lagi di program Hikmah Kisah Ihh seneng ya Seneng lagi kita balik lagi Nah kalo tadi kan udah ada Nah Sita tadi udah ngedongeng Dongengnya udah bagus banget Udah ngajarin kita untuk berpuasa Jangan lupa juga untuk berjihad Karena bagaimanapun berjadi jalan Allah Itu salah satu yang terbaik yang bisa kita lakukan Nah tadi Sita juga udah ngasih kita clue nih Yang kurang tuh Apa Sita? Nyanyi Nyanyi Karena kan udah ada capella nih Ada Kak Pandu sama Kak Almi yang bakalan nyanyi Ini hari ini bawain berapa lagu Kak? Dua lagu Dua lagu Lagu yang pertama itu lagunya siapa? Lagunya Opik Oh Opik Lagu Opik tuh di bulan Rabadant kan banyak nih Kak Banyak banget Yang mau dibawa ini lagu apa? Lagu yang menurut kami paling legend itu lagu yang berjudul Obat Hati Ah bener-bener obat hati Karena gimana pun juga kita sebagai kaum muslimin Itu kalo misalnya punya masalah Baliknya tuh memang harus ke Allah Jangan sampe kalo punya masalah Ke media sosial Media sosial Ayo suka curhat gak di media sosial? Aku enggak Aku enggak Tapi barusan posting Iya Atau kalo misalnya lagi punya masalah Malah cerita ke tetangga Atau cerita ke temen Padahal kan temen belum tentu ngasih solusi yang baik kan Malah kadang-kadang menjerumuskan Harusnya gak kesitu Malah dilakuin kayak gitu Jangan ya Makanya bener juga sih Yaudah deh kalo kayak gitu Nasrita Kita dengerin dulu yuk Apa ada sama kami nyanyi ya Obat Hati ya Ini dia Obat Hati Itu lima perkaranya Yang pertama baca Quran dan maknanya Yang kedua solat malam dirikanlah Yang ketiga zikir malam perpanjanglah Yang keempat berbanyaklah berpuasa Yang kelima berkumpulah dengan orang soleh Salah satunya Siapa bisa menjalani Moga-moga gusti Allah mencukupi Insya Allah Insya Allah Ih bener loh Berkumpul dengan orang soleh Insya Allah nih kita lagi berkumpul Insya Allah juga kita orang yang soleh dan soleh Ya amin Perbanyak berpuasa Bener juga tuh Iya kita kan lagi puasa Terus kalo misalnya di luar Bulan puasa Kita bisa puasa Senin kamis Bisa puasa Daud mungkin Pokoknya banyak lagi puasa-puasa sunah Yang bisa kita lakukan Terus Tadi apa lagi kak? Zikir malam Zikir malam Masya Allah Bener-bener Kalo misalnya habis selesai sholat Kan ada tuh Waktu-waktu yang emang Mustajab berdoa Nah itu dia Zikir malam Apa lagi kak? Baca Quran Baca Quran Baca Quran dan maknanya Itu salah satu yang bisa menenangkan hati bener Karena di dalam Al-Quran itu kan Itu ayat-ayat Allah Di semuanya itu terkandung jawaban-jawabannya Sebenernya permasalahan-permasalahan kita nih Sebagai manusia Wah Masya Allah Kayaknya bener tuh Dan kalo dijalani nih semuanya Insya Allah Gusti Allah itu apa tadi? Mencukupi Mencukupi Itu kan Eh tapi gak puas sih Kayaknya cuma satu lagu Tadi kan janjinya dua ya Lagu apa? Ini satu album sih Waduh Pengen satu albu Aku juga pengen sih Degenerin satu albu Tunggu tunggu Lagu yang ini harus lagu ciptain sendiri dong Betul Kita sudah siapin Spesial Jadi lagu ini judulnya apa? Judulnya Puasa ceria Ah bener-bener Aku setuju Nasila Eh Nasila Nasita Setiap puasa kamu happy gak? Happy banget dong Yang paling bikin kamu happy apa? Makanannya Makanannya Apa lagi? Apa ya? Enggak baju lebaran ya kan? Enggak Masih jauh ya Jauh banget Hari juga puasa dimulai Makanannya Setiap hari berarti nungguin Aduh hari ini mah masak apa ya? Hari ini mah beli apa ya? Gitu Iya atau enggak Ngeliat di google gitu loh Makanan Dik Duduk 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 Ay.. Betul Ayatnya azan maghrib ya? Betul Eh, tapi bener loh Ramadan itu emang selalu dinanti Selalu ditunggu umat muslim Karena kan emang banyak banget yang bisa kita lakukan Banyak banget yang bisa bikin kita seneng gitu ya Gak cuma makanan, tapi segala macemnya, segala sesuatunya Yaudah deh, kalo kayak gitu kita dengerin lagunya lagi ya? Oke, ini dia Puasa ceria Puasa ceria Kita harus... Eh, kita harus ceria Ramadhan tiba Ramadhan lagi Ramadhan lagi Ramadhan tiba Puasa lagi Tarawil lagi Buka bersama Saling berbagi Oh, senangnya puasa sebulan penuh Bersakat fitrah dan bersilatu rahmi Oh, senangnya puasa sebulan penuh Bersakat fitrah dan bersilatu rahmi Ramadhan tiba Ramadhan tiba Ramadhan lagi Ramadhan tiba Ramadhan tiba Ramadhan tiba Ramadhan tiba Ramadhan lagi Ramadhan tiba Ramadhan tiba Oh senangnya puasa sebulan penuh, berzakat fitrah dan bersilaturahmi. Oh senangnya puasa sebulan penuh, berzakat fitrah dan bersilaturahmi. Udah kerasa nih, jadi ini udah di akhir pengunjung acara kita. Pokoknya untuk pemirsa TV MoMade, jangan lupa untuk terus menyaksikan program Hikmah Kisah di waktu dan jam yang sama. Saya Rani Rizdi, pamit tundur diri. Aku Nashita. Aku Pandu. Aku Kalim. Jangan lupa ya untuk terus saksikan program Hikmah Kisah di waktu dan jam yang sama. Kita semua pamit tundur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oh senangnya puasa sebulan penuh, berzakat fitrah dan bersilaturahmi. Oh senangnya puasa sebulan penuh, berzakat fitrah dan bersilaturahmi.